Yap, sekarang banyak banget yang request untuk naruh Barbie di dapur mini Indirash Akhirnya aku bikin lemari Barbie nih guys Aku sampe beli baju Barbie sebanyak ini guys, biar kalian seneng Tau gak sih lemari Barbie ini aku bikinnya pake apa? Cuma pake stereofoam Iya, stereofoam biasa kayak gini Nih, aku spill deh cara bikinnya Pertama kita potong dulu ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Biar lebih rapi, kita lapisin pake stiker Ini aku kebetulan banget, punya stiker warna pink Ini juga sisaan guys, tinggal dikit Kalau polanya dulu kita bikin semuanya, langsung aja kita lem Biar cepet lemnya pake lem tembak aja ya guys Sisi kanan kirinya juga dilem nih Untuk bagian depannya aku kayak skat 3 bagian gini Di bagian tengahnya aku kasih skat lagi Biar beda aja gitu Nah lho, ini sumpit mayam buat apa nih? Yips, buat bikin gantungan bajunya Yang bagian sini agak tinggi Kalau yang di sebelah sini aku bikin kayak 2 bagian gitu Nah, kayak masih ada yang kurang gitu Akhirnya aku bikin laci-lacian aja deh di bagian skat-skat ini Aku lagi bikin kerangka buat laci-lacinya Liat guys, berantakan banget Ya ampun Aku pakein pom-pom buat jadi tarikan laci nih Biar gemoy gitu Oke, kita coba pasang dulu lacinya Wow, muat Pas banget ya guys kerangkanya Mantap Yuk, sekarang kita bikin hangernya dulu nih Dari sumpit dibolongin terus dikasih kayak baut ya Atau mur Yang kayak gini bentuknya Waktunya makan sore Kita kasih makan ikannya Eh, jangan salah pake sama gelang aku Gemoy Liat deh, ikannya lahap banget makannya Yes, ini adalah part yang paling aku suka yaitu Unboxing baju Barbie yang udah aku beli banyak banget Baju Barbie bener-bener lucu-lucu banget guys Nggak cuma baju Barbie, aku juga beli sepatu Barbie Aduh, gemes banget Saking bingung bunyi baju Barbie-nya Akhirnya yang aku liat langsung aku beli Karena emang bagus-bagus banget nih Dapet kos kaki Ya ampun, lucu banget nggak sih? Ini mukena Ada baju koko Ada baju cari juga Tuh, dapet hijabnya Aduh, nggak kuat Ini lucu banget Kayak baju orang beneran nggak sih? Tuh Ini juga baju pestanya Aduh, warnanya juga gemoy banget kan guys Tuh Dapet apa nih? Dapet tasnya dua biji Uh, keren banget Ada batik juga Dapet topinya lagi Makin nggak sabar langsung aja kita tatap ke lemari yang udah kita bikin tadi nih Ini aku pakein lampu biar makin asek gitu guys Pertama ini ada baju seragam sekolah Ini juga seragam sekolah Cuma aku lupa ini buat hari apa? Ada baju kaos Ada leg bong Ini juga bajunya lucu banget ya guys Ayo, udah bisa tebak nggak ini baju apa? Jawab di kolom komen ya Di bawah sini juga aku taruhin beberapa dress yang pendek gitu Udah penuh Sekarang kita move ke bagian yang sebelahnya Ini ada baju muslim sama hijabnya Aku taruh disini aja ya Di bagian sini tuh kayak baju yang agak panjang-panjang gitu Ada jumpsuit Kalian lebih suka pake baju apa guys? Baju pendek, baju panjang, atau pake hijab Yup, di bagian sini udah penuh Sekarang kita move ke bagian tengah sini Aku mau taruhin aksesoris aja kali ya Di bagian tengah-tengah sini Tuh, ada mahkota Topi Heelsnya juga aku taruh tengah sini Lucu banget guys Ya ampun Ada sendal tuh Kalian lebih suka pake heels, sendal, atau sepatu? Tapi jujur ya Aku tuh lebih suka pake heels Daripada pake sepatu guys Ada yang sama nggak? Yup, udah kepanjang nih guys Sepatu sama heelsnya Ini kan aku punya beberapa topi Kayaknya aku mau taruh laci aja deh Di laci yang kedua Aku taruh tas-tas Biar rapih ya guys Yuhuu Di laci yang ketiga Aku taruh kos kaki-kos kaki Wow, ada yang space kosong nih Langsung aja kita taruh Sepatu-sepatunya yang agak tinggi-tinggi gitu And Tada! Ini dia Udah rapih Tapi-tapi guys Aku lagi sedih banget Karena Baju Barbie-nya masih banyak banget Yang nggak muat di lemari Nggak cuma baju Barbie Sepatu sama tas Barbie-nya juga banyak banget nih guys Yang belum kepanjang Anyway, menurut kalian Sepatu sama baju Barbie-nya Mendingan aku baginya Atau aku bikin lemarnya satu lagi Nah, aku mesti bikin kamar Barbie nggak sih? Pada setuju nggak? Sampai jumpa di video selanjutnya